Selamat datang channel Youtube Boss Project. Jika kalian datang di video ini karena melihat thumbnail, maaf, kalian terclickbait. Saya mempelajarinya dari konten berbicara 4. Tapi serius, jika kalian sempatkan waktu untuk membaca judul video, saya nggak bohong. Pernahkah kalian mendengar teknologi throttle by wire? Singkatnya, teknologi tersebut merupakan teknologi yang mengubah penggerak katup gas konvensional yang masih menggunakan kawat seling menjadi berpenggerak kabel listrik. Bisa dilihat, dari handle gas yang hanya mengeluarkan beberapa utas kabel, sudah tidak ada lagi kawat seling yang menuju ke arah throttle body. Salah satu contoh nyatanya adalah motor CBR250RR. Saya kira kita semua bisa sepakat bahwa itu adalah hal yang keren. Kendaraan yang diberi embel-embel throttle by wire itu bisa menjadi daya terek tersendiri karena tergolong sesuatu yang guah. Namun jika diperhatikan, teknologi gas elektrik tersebut hanya akan ditemui di mesin-mesin injeksi. Jadi, yang digerakkan secara elektrik adalah throttle body-nya. Karena mau gimana lagi, mesin dengan sistem bahan bakar karburator memang sudah ketinggalan zaman dan semakin ditinggalkan. Sangat kecil kemungkinan adanya pengembangan teknologi pada sistem karburator. Tinggal tunggu waktu sebelum akhirnya punah. Lalu, apakah ini artinya karburator tidak akan pernah menikmati fitur throttle by wire? Tentu saja bisa. Langkah awal untuk menghasilkan sebuah teknologi throttle by wire adalah mengetahui besar-kecilnya putaran handle gas. Sudah pasti, itu membutuhkan suatu sensor. Kalau bicara soal bukaan gas atau posisi gas, dengan sangat mudah orang akan terpikirkan satu sensor. TPS, Throttle Position Sensor. Sesuai namanya, ini adalah sensor yang membaca posisi bukaan throttle atau bukaan gas dari kendaraan. Dan kala itu, TPS ini memang sudah dimiliki oleh karburator standar motor New Jupiter MX. Jadi yang kita butuhkan, sebenarnya sudah ada di sini. Tapi tidak, saya tidak akan menggunakannya. Saya tidak tertarik memodifikasi TPS standar motor New Jupiter MX demi keperluan ini. Selain karena bentuknya terlihat kompleks, benda ini mahal. Sebaiknya jangan kita usik sensor tersebut. Tapi jangan khawatir. Sebagai alternatifnya, kita gunakan saja potensiometer. Yang satu ini, bisa dengan mudah dibeli di toko elektronik terdekat. Dan yang pasti, ini jauh lebih murah. Karena pada kenyataannya, TPS yang kita kenal merupakan sebuah variable resistor. Artinya, TPS ini sama persis dengan sebuah potensiometer. Hambatan yang dihasilkan akan berubah-ubah tergantung dari posisi kita memutarnya. Ini bisa digunakan untuk menggambarkan posisi putaran delgas yang kita berikan nantinya. 2.000, 135.000. Karena sifatnya masih eksperimen, saya kira yang 2.000-an saja sudah cukup. Lagian, kalau digunakan untuk mendeteksi putaran delgas, maka namanya bukan lagi throttle position sensor, melainkan accelerator position sensor. Cuma beda nama, selebihnya sama. Untuk diketahui saja, sebenarnya sangat sulit untuk mengolah informasi dari perubahan hambatan. Jadi, pada prakteknya, potensiometer tersebut tidak akan digunakan mentahan begitu saja. Melainkan, dibentuk menjadi sebuah pembagi tegangan. Dengan memberi tegangan masukan, kemudian membaca tegangan yang dikeluarkan, maka kita bisa menggunakannya untuk mengetahui posisi handle gas dengan lebih baik. Katakanlah kalau 0V, gas tidak terbuka. 1,25V, gas terbuka seperempat. 2,5V, gas terbuka setengah. Dan begitu seterusnya. Sampai katakanlah 5V, gas sepenuhnya terbuka. Dengan begini, maka kita sudah berhasil menemukan solusi terkait posisi handle gas. Selanjutnya adalah memikirkan penggerak yang akan digunakan untuk membuka tutup katuk gas. Jadi di sini, dibutuhkan sesuatu yang bisa mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Dalam hal ini, kita gunakan saja motor servo. Karena kebetulan, saya punya satu di rumah. Tapi sebenarnya, motor servo tidaklah sama seperti motor listrik biasa. Jika motor listrik diberi sumber tegangan, maka akan langsung berputar. Hal seperti itu tidak berlaku pada motor servo. Motor servo tidak akan berputar jika hanya diberi sumber tegangan. karena masih ada satu kabel lagi yang belum terhubung. Kabel tersebut adalah signal atau data. Sebelumnya, accelerator position sensor yang kita buat telah berhasil mengeluarkan tegangan yang bervariasi. Apakah itu data? Iya, itu data. Namun sayangnya, itu bukan data yang didinginkan oleh motor servo. Motor servo tidak mau data berupa perubahan tegangan. Yang diinginkan adalah data berupa PWM. PWM atau pulse width modulation adalah salah satu metode yang... Tunggu dulu. Kenapa saya malah berakhir menjelaskan ini? Google adalah teman baik kalian. Silahkan kalian tanya sendiri saja. Intinya di sini, potensiometer saja belum cukup untuk menggerakkan motor servo. Itulah tugas dari komponen terakhir yang kita butuhkan, yaitu MCU atau microcontroller. Kita gunakan saja ATmega 328P dari sebuah Arduino Nano. Bagi yang tidak mengerti benda apa ini, sederhananya ini adalah komputer. Kalau di otomotif, kenalnya ecu. benda ini akan menjadi penengah antara potensiometer dengan motor servo. Namun sebelum dapat melakukan hal itu, benda ini harus diprogram terlebih dahulu. setelah diprogram, kira-kira beginilah hasilnya. Melihat kerjaan yang seperti ini, mungkin akan ada yang berpendapat bahwa lebih praktis jika membeli langsung modul jadian yang dijual di pasaran. Servo tester namanya. Dengan fungsi yang sama, sudah dapat mengendalikan motor servo. Harganya pun bisa jadi lebih murah. Namun tidak, saya tetap memilih menggunakan microcontroller alasannya karena potensi pengembangannya bisa jauh lebih luas daripada menggunakan modul jadian. konsep yang dibuat sepertinya sudah cukup matang. Namun tentu, tidak selamanya sesuatu dapat berjalan dengan lancar. Ada saja masalah yang dihadapi. Masalahnya adalah karburator PE itu sendiri. Motor servo menghasilkan gerak memutar. Sedangkan katup karburator PE, geraknya linear. Andai karburator yang digunakan adalah karburator vakum, maka servo tadi bisa dengan mudah dihubungkan ke karburator. Tinggal dikopel begitu saja, maka sudah selesai. Karena keduanya sama-sama gerak memutar. Jadi sekarang yang dibutuhkan adalah mekanisme penggerak katup karburator PE. Awalnya saya berpikir untuk menggunakan tuas gas kupu-kupu dari sebuah karburator. Saya berhasil menemukannya, namun sayang, harganya sepertinya terlalu berlebihan. Setelah berpikir 3 hari 2 malam, muncullah ide untuk menggunakan ini. Handel gas supra. Bagian terbaiknya adalah, ini harganya cuma 4 ribu. selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati. selamat menikmati. assumptions yang tech. Terima kasih telah menikmati. Pakar saat. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai tinggal dipasangkan dan melihatnya beraksi selamat menikmati jadi seperti itulah meskipun hanya karburator PE kehin-kehinan bisa jadi ini merupakan karburator PE pertama yang mendukung teknologi throttle by wire mungkin sekarang akan ada yang berpikir untuk apa melakukan seluruh proses ini susah-susah mengkonversi gas konvensional menjadi gas elektrik sebenarnya ada banyak keuntungan dari teknologi throttle by wire izinkan saya memberi contoh dengan throttle by wire maka kita bisa membuat handle gas seolah-olah seperti menggunakan gas spontan tarik dikit, gas cepat naik normalnya kalau mau efek gas spontan kita harus membeli dan mengganti rumah handle gas dengan menggunakan produk aftermarket namun disini hal seperti itu tidak perlu dilakukan cukup gunakan parts yang sama sudah bisa menikmati fitur gas spontan contoh lagi dengan throttle by wire kita bisa membuat motor yang agresif menjadi lebih santai untuk dikendarai saat handle gas ditarik maka skep karburator akan naik secara perlahan dan lembut sekasar apapun kita menarik handle gas skep akan tetap naik secara perlahan dengan pergerakan gas yang diredam seperti ini maka RPM mesin akan naik secara perlahan tanpa adanya jambakan yang biasanya bikin kaget orang yang dibonceng fitur seperti ini biasanya dilabeli sebagai mode comfort atau mungkin mode echo karena dengan tidak adanya pergerakan katup gas secara tiba-tiba maka pengendahan bakar pun bisa jadi lebih efisien atau contoh lagi mau memiliki fitur cruise control sebuah fitur yang buat kita tidak perlu capek-capek menarik gas saat sedang dalam perjalanan yang panjang kalian tarik gas aduh capek tinggal aktifkan cruise control sudah lepas aja handle-nya intinya teknologi throttle by wire lebih berpotensi untuk dikembangkan menjadi berbagai fitur yang menarik dan bermanfaat oke cukup sekian dulu video kali ini jika kalian suka video ini jangan lupa tekan tombol like dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe ke channel The Boss Project terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya sub indo by broth3rmax